Halo Sobat Armada Factor Rusia perkuat armada laut hitam mereka dengan kapal selam baru berkemampuan mumpuni membawa rudal jelajah kaliber sebuah kapal selam diesel listrik baru Veliki Luki diluncurkan pada sebuah upacara di kota barat Rusia, St. Petersburg pada hari Jumat kemarin Kapal selam itu sekarang diatur untuk menerima tweak tambahan sebelum menuju tes dan akhirnya bergabung dengan angkatan laut negara itu Kapal selam perang itu dibangun di pabrik Admiralty Shipyard yang dioperasikan oleh United Shipbuilding Corporation milik negara Kapal tersebut merupakan kapal selam ketiga dari keluarga diesel listrik proyek 677 Lada Jenis kapal selam ini mampu menyebar secara otonom hingga 45 hari menyelam hingga kedalaman 300 meter dan memiliki kecepatan mengesankan 21 knot hampir 39 km per jam saat terendam Kapal selam keluarga Lada dilengkapi dengan 8 tabung torpedo 533 mm yang digunakan selain torpedo untuk meletakkan ranjau dan meluncurkan rudal jelajah kaliber Jenis kapal selam ini ekstra siluman berkat emisi kebisingan yang rendah serta lapisan khusus lambung kapal selain itu kapal-kapal ini sangat lincah dengan baling-baling multi bilah yang besar Awal tahun ini galangan kapal Admiralty meletakkan dua kapal sejenis lainnya kapal selam Yaroslav dan Volokeda pabrik itu juga sedang mengerjakan kapal kedua dalam seri Kronstadt dengan kapal selam itu akan menjalani uji negara pada akhir Desember Jangan lupa like, share, komen follow Fanspec Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Vector Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Fan Packet Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya penonton! Dan marginilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton